Dalam waktu kurang dari tujuh hari, Kekaisaran Kintang dikembalikan ke tampilan aslinya. Dalam waktu kurang dari tujuh hari, Kekaisaran Kintang dikembalikan ke tampilan aslinya. Pasukan Fang Kong yang tersisa dicopot dan dibunuh oleh Huang Fu Tao. Tidak ada tawanan. Pertempuran ini juga menewaskan banyak keluarga Kekaisaran Kintang yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Keluarga-keluarga tersebut kemudian menyerah kepada Fang Kong dan membantu pelaku kejahatan. Tangan mereka berlumuran darah murid-murid keluarga besar. Ningqi menempatkan kuil Dewa Perang di langit di atas Kekaisaran Kintang. Murid kuil Dewa Perang yang lahir di Dong Xuan semuanya terbang berkelompok, baik untuk mengunjungi kerabat atau teman mereka. Bahkan Dongfang Hauji membawa Dongfang Yuluo kembali ke wilayah keluarga Dongfang untuk bertemu dengan dua mertuanya yang sakti. Di Markis Champion Mansion yang baru dibangun. Semua putra di bawah Tuan Tuan Ning telah meninggal, dan sekarang hanya murid generasi ketiga yang tersisa. Kelompok murid generasi ketiga ini bisa dianggap sebagai elit. Mereka semua telah berkultivasi di kuil Dewa Perang selama ratusan tahun. Yang terlemah berada di puncak alam pemurnian Qi, dan yang terkuat telah memasuki tahap tengah pertempuran dan alam. Tingkat kultivasi Tuan Ketiga Ning saat ini hanya berjarak setengah langkah dari alam kehidupan abadi. Ketika dia mengetahui perubahan besar di Kekaisaran Kintang, dia merasa sangat rumit. Tidak akan ada pembangunan tanpa kehancuran. Mungkin hari ini adalah hari kebangkitan Markis Champion Mansion. Tuan Ketiga Ning berdiri di samping Tuan Besar Ning dan memandangi ratusan murid kediaman Markis yang berdiri tegak di depannya. Salah satu dari mereka bisa mengamuk di negeri Dongsuan. Hari ini, kamu harus memilih seorang majikan keluarga. Aku tidak punya banyak pendapat tentang masalah ini. Semuanya terserah kamu. Tuan Tuan Ning berkata dengan ringan. Tuan keluarga. Semua orang saling memandang dan berkata diam-diam, Tuan Tua, menurut saya hanya penguasa kuil yang bisa menjadi Tuan keluarga. Ning Suandong tersenyum, kamu benar-benar licik. Biarkan Besuan menjadi Tuan keluarga. Menurut Anda berapa lama dia bisa tinggal di Kekaisaran Kintang? Mendengar ini, semua orang tersenyum datar. Ini berarti siapapun yang menjadi Tuan keluarga harus berkultivasi di Kekaisaran Kintang di masa depan. Jika lebih dari 100 tahun yang lalu, 70% hingga 80% dari mereka bersedia menjadi Tuan keluarga. Namun kini, Tuan keluarga bukan hanya tidak mendapat manfaat, tapi juga menjadi beban. Lebih baik berkultivasi di kuil Dewa Perang dan berusaha menerobos ke alam kehidupan abadi di masa depan dan hidup selama ratusan ribu tahun. Tuan Tua, saya punya saran. Melihat kerumunan itu terdiam, Ning San tersenyum dan berkata. Berbicara. Tuan Tua Ning mengangguk sambil tersenyum. Ning San melirik sekilas ke arah kelompok murid generasi ketiga dan berkata, saya merasa bahwa murid dengan budidaya terendah harus mengambil posisi sebagai patriark. Desir-desir-desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Setelah dia bereaksi, dia buru-buru berkata, Tuan ketiga Ning, ini tidak adil. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak bekerja keras dalam kultifasimu? Ning San berkata sambil tersenyum tipis. Pria parubaya itu segera menundukkan kepalanya karena malu. Tingkat budidayanya adalah yang terendah di antara kelompok orang ini, bukan karena bakatnya, tetapi karena ketika dia berada di benua Azure Dragon, hal yang paling dia suka lakukan adalah keluar dan memperjuangkan keadilan. Dia telah menyelamatkan banyak orang dan menjadi penyelamat banyak tempat. Namun, hal ini juga menyebabkan kemajuan kultifasinya melambat. Untuk menggunakan ungkapan yang sederhana dan kasar, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan semestinya. Kamu tidak harus seperti ini. Di masa depan, kuil dewa perang akan menjalani penilaian setiap 10 tahun. Orang dengan kultifasi paling lambat akan kembali dan menjadi patriark selama 10 tahun. Pada saat itu, kamu akan melakukannya digantikan. Ketika Anda berada di Kekaisaran Kintang, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah melatih para murid, baik dalam hal bakat atau karakter. Jika ada orang yang licik, maka patriark saat ini harus terus menjadi patriark selama 30 tahun lagi. Ning San berkata sambil tersenyum. Ini bagus. Ning Suandong mengangguk sambil tersenyum dan bertukar pandang dengan tuan-tuan Ning. Jelas, keduanya cukup puas dengan saran Ning San dan memutuskannya. Hem, kedengarannya bagus. Semua orang saling memandang. Selain mereka yang sedikit lelah berkultifasi, semua orang merasa saran Ning San sangat bagus. Segera, kediaman sang juara Markis akhirnya memilih seorang patriark sejati setelah lebih dari 100 tahun. Pada saat yang sama, klan besar lainnya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan juga melakukan adegan serupa seperti kediaman sang juara Markis. Kediaman Markis pembunuh naga. Nyonya Zuo membawa Zuo Lingair ke Ningki. Apakah kamu sudah kembali untuk melihatnya? Ningki tersenyum. Ya. Nyonya Zuo mengangguk. Bagaimana, segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Ningki berkata sambil tersenyum. Tetangga yang kami kenal semuanya sudah meninggal. Saat kami kembali, tidak ada yang akan mengenali kami lagi. Nyonya Zuo berbisik. Selama lebih dari 100 tahun, penampilannya tetap dipertahankan seperti sebelumnya karena kuil dewa perang tidak kekurangan pil kecantikan. Selama itu adalah murid perempuan, mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Selain itu, bakat Nyonya Zuo lebih baik daripada Zhao Er. Dia sudah setengah langkah menuju Dando dan telah memahami kekuatan hukum. Ya, menjadi tua dan meninggal karena sakit adalah hal yang wajar. Suatu hari nanti, bahkan mungkin saya akan mati karena usia tua. Ningki tersenyum. Tuan muda tidak akan menjadi tua. Zuo Linger berkata dengan cepat. Mata besarnya penuh kekhawatiran. Baiklah, aku tidak akan menjadi tua. Jika aku mati, aku akan mati dalam pertempuran. Ningki tersenyum dan mengusap kepala Zuo Linger. Dia hanya satu kepala lebih pendek darinya sekarang. Di bumi, dia akan menjadi gadis super tinggi sekitar 1,8 meter di atas permukaan laut. Melihat ini, Nyonya Zuo tanpa sadar memandang Zuo Linger dan melihat bahwa dia menikmati usapan Ningki seperti kucing. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Ada sesuatu yang sudah lama dia pendam. Biasanya, ketika Zuo Linger pertama kali memasuki rumah, dia adalah pelayan pribadi Ningki. Sekarang setelah sekian lama berlalu, bukankah seharusnya dia dianggap sebagai selir? Namun, Ningki tidak sering berada di kuil dewa perang, jadi Nyonya Zuo tidak memiliki kesempatan untuk membicarakannya. Selain itu, setelah berkultivasi, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Ningki. Sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak akan berani membicarakannya. Mudah. Nyonya Zuo mengertakkan gigi dan hendak berbicara. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia mendongak dan melihat ratusan klan naga besar di atas ibu kota. Mereka menggunakan mata mereka yang besar untuk menilai orang-orang di tanah, seolah-olah mereka adalah dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Melihat ini, orang-orang di ibu kota menjadi pucat karena ketakutan. Telapak tangan mereka berkeringat dan mereka segera melihat ke arah istana. Qin Zheng, Qin Long, Qin Ying Ding, Huang Fu Zheng Kiao, Tuan Tuan Ning, dan yang lainnya juga muncul di langit dan menatap klan naga. Tiba-tiba, ratusan klan naga perlahan berpisah dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di tengah. Klan naga di dekatnya tampaknya sangat menghormati pemuda ini dan mereka semua menundukkan kepala. Pemuda itu menatap orang-orang di bawah kakinya dan berkata perlahan, Siapa Ning Beksuan? Kaisar naga langit mengundang Anda. Silakan keluar. Katakan padanya untuk datang menemuiku sendiri. 1352. Mengaum. Beraninya kamu. Jenderal naga ilahi. Pembantaian kota. Pembantai kota. Pembantaian kota. Pembantaian kota. Naga di langit meledak seketika, dan aura tahap awal alam kehidupan abadi menyapu ibu kota, hampir menjadi padat. Raungan itu langsung menyebarkan awan di langit, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti seluruh ibu kota. Ratusan naga alam kehidupan abadi. Wajah Kinzeng sedikit pucat, tapi dia menjadi tenang ketika dia berpikir bahwa Ningki dan yang lainnya masih di ibu kota. Mata pemuda yang dikenal sebagai Jenderal naga ilahi bersinar terang, dan dia berubah menjadi seekor naga yang panjangnya beberapa mil. Ekornya yang sebesar bukit langsung menghantam ibu kota. Berlari. Melihat hal tersebut, orang-orang di ibu kota berbalik dan melarikan diri dengan panik, namun kecepatan mereka tidak secepat pihak lain. Ketika bayangan besar menyelimuti mereka dan mereka akan dihancurkan menjadi daging cincang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bayangan itu telah menghilang. Mereka segera melihat ke atas, tetapi tidak ada jejak ekor naga di langit. Ratusan naga yang hirup pikuk tiba-tiba membeku. Mereka memandang Jenderal naga ilahi dengan tatapan kosong. Pada saat ini, ekor Jenderal naga ilahi telah menghilang, dan lukanya rapi, namun dia tetap mempertahankan postur mengibaskan ekornya. Jenderal naga ilahi dengan cepat menarik wujud asli naganya dan kembali menjadi seorang pemuda, tetapi wajahnya sedikit pucat. Saat ini, seorang pria muda berdiri di depannya. Ratusan naga alam kehidupan abadi, penduduk ibu kota benar-benar beruntung. Ningki tersenyum tipis. Meski suaranya tidak nyaring, puluhan juta orang yang tinggal di ibu kota bisa mendengarnya dengan jelas. Kita beruntung. Orang-orang tercengang, tidak mengerti maksud kata-kata Ningki. Hanya para kultifator yang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajah mereka menunjukkan ekstasi. Kamu adalah Ningbeksuan. Jenderal naga ilahi memandang Ningki dengan heran. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang, dan dia sudah kehilangan satu ekor pun. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Mungkinkah anak ini sama dengan Kaisar Naga Langit, seorang kultifator alam transendensi? Memikirkan hal ini, Jenderal Dewa Naga menghirup udara dingin. Sebelum dia dapat berbicara, Ningki sudah bergerak. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan semua bola naga, termasuk Jenderal Dewa Naga, sepertinya ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan tersebar di langit di atas ibu kota. Saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Esensi darah klan naga di alam kehidupan abadi. Cepat, manusia bisa menjadi seorang kultifator hanya dengan meminumnya seteguk. Bagus sekali, saya mengalami kemacetan, tapi saya bisa menerobos hari ini. Para petani di ibu kota menjadi gila. Dan ketika manusia pertama diwarnai dengan sedikit darah esensi klan naga alam kehidupan abadi dan doki yang kental, orang-orang biasa juga menjadi gila. Prajurit Istana Kekaisaran, Putra Qin Zheng, para menteri, dan anak-anak dari klan utama, hampir pada saat ini, berkumpul di langit. Seperti pengembara di padang pasir, mereka dengan lapar mengangkat kepala dan menggunakan mulut mereka untuk menangkap sari darah naga. Para pembudidaya di atas alam dou dan tidak mengambil tindakan apapun, seperti Huang Putao dan lainnya. Mereka hanya mencicipinya dengan santai dan ternyata tidak banyak manfaatnya untuk budidaya mereka, sehingga mereka memberikan sari darahnya kepada orang lain. Hujan darah ini berlangsung selama satu jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Seluruh ibu kota diwarnai merah, tetapi bahkan manusia paling biasa pun penuh energi saat ini. Pada saat ini, hanya suara gemuruh yang dapat melampiaskan ekstasi di hati mereka saat ini. Peluang, Ini adalah peluang bagi puluhan juta orang. Ini juga merupakan kesempatan bagi Kekaisaran Kintang kita. Qin Zheng bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kegembiraan di matanya. Setiap kali Ningki bisa memberinya kejutan besar. Qin Yao berdiri di samping Qin Zheng, melihat sosok di langit seperti dewa perang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Paling banyak tiga kali, Kaisar Naga Langit akan datang sendiri, kan? Tiga masa ini juga dapat meletakkan dasar bagi Kekaisaran Kintang. Di antara orang-orang ini, berapa banyak yang bisa mencapai dou dan realem atau bahkan kehidupan kekal di masa depan. Meskipun tebakan Ningki tidak sepenuhnya benar, namun tidak jauh dari itu. Sekitar setengah bulan kemudian, sekelompok pembudidaya alam kehidupan abadi datang, tetapi mereka bukan dari Klan Naga, tetapi Klan Manusia. Tuan-tuan Ning dan Ning Suandong sangat ingin bertarung, jadi mereka memimpin Huang Pu Tao dan yang lainnya untuk bertarung. Banyak kultifator yang mendengar berita tersebut dan datang untuk melihat pertempuran yang mengejutkan. Pasukan Kaisar Naga Langit, yang tak terkalahkan di tempat ini, dimusnahkan oleh negara kecil yang tidak mencolok. Setelah itu, tiga atau empat gelombang datang berturut-turut, dan tanpa kecuali, semuanya tewas di ibu kota. Setelah melalui pertempuran ini, para pembudidaya dari seluruh Dong Suan akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini, dan perbuatan Ningki lebih dari seratus tahun yang lalu juga digali. Ning Beik Suan kembali. Satu demi satu, wajah tua dan muda keluar dari tempat pengasingan masing-masing dan menghela nafas ke langit. Istana Naga Langit. Berdiri di sembilan surga. Dari tempat ini, seseorang dapat melihat ke tanah empat misteri timur, selatan, barat, dan barat. Seorang pria gemuk dengan telinga besar dan tubuh setinggi empat hingga lima kaki tersenyum saat menerima layanan dari puluhan wanita cantik yang memukau. Segala jenis buah roh langka dikirim ke mulutnya. Hari-hari ini sungguh menyenangkan. Hahaha, perubahan dunia memang merupakan kesempatanku. Saat aku di daratan tengah, aku hidup seperti cucu, tapi saat aku datang ke sini, aku menjadi penguasa suatu tempat, dan aku bisa bahkan tidak bertemu satu lawan pun. Sungguh kesepian menjadi seorang ahli. Pria gendut itu tiba-tiba menghela nafas. Pelayan cantik di sampingnya sepertinya tidak mendengar apapun dan terus melayaninya dengan sikap menjilat. Laporan. Suara nyaring dan jelas terdengar di luar aula. Bicaralah dengan cepat. Pria gemuk itu sedikit mengernyit. Melapor kepada Kaisar Naga Langit, Jenderal Naga Ilahi Anda terbunuh di Kekaisaran Kintang. Apa? Pria gendut itu tiba-tiba duduk, dan pelayan di sampingnya segera mundur ke samping dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pria gendut yang memiliki wajah gembira kini sangat muram, seolah-olah bisa meneteskan air. Apa sebenarnya Kekaisaran Kintang itu? Jenderal Dewa Naga di bawah Komandoku semuanya adalah naga alam kehidupan abadi tahap akhir. Siapa di tempat ini yang bisa membunuh mereka? Pria gendut itu berkata dengan dingin. Di luar aula, seorang kultifator manusia setengah berlutut dan berkata, melapor kepada Kaisar Naga Langit, orang yang membunuh mereka tampaknya adalah ahli nomor satu Dongsuan, Ningbeksuan, yang telah hilang selama seratus tahun dan tiba-tiba kembali. Baru-baru ini. He he, pakar nomor satu, tampaknya tempat ini tidak senyaman kelihatannya. Sampaikan pesanan saya. Saya pribadi akan memimpin semua pasukan untuk menemui, pakar nomor satu, itu. Ya. Perintah diteruskan dari Istana Naga Langit ke semua kekuatan yang telah tunduk pada Istana Naga Langit. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memutuskan untuk menanggapi panggilan Kaisar Naga Langit. Dalam sekejap, banyak pembudidaya mengerumuni Kekaisaran Kintang. 1353 Kekaisaran Kintang Badai sedang terjadi. Orang-orang biasa juga memperhatikan bahwa banyak petani berbondong-bondong ke kota akhir-akhir ini, tetapi mereka dihentikan di luar kota. Mereka tidak diperbolehkan memasuki kota tanpa keadaan khusus. Banyak pembudidaya sesekali terbang ke langit dan memandang ibu kota dengan niat membunuh. Berhenti. Di gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota memandang pasangan di depan mereka dengan dingin. Meskipun mereka sedang menggendong seorang anak dan tampaknya bukan musuh Kekaisaran Kintang, mereka diperintahkan untuk tidak memasuki kota selama periode waktu ini kecuali mereka berasal dari Kekaisaran Kintang. Saya Zantai Kingsuan, dari Kekaisaran Kintang. Wanita parubaya, yang masih mempertahankan pesonanya, tersenyum dan berkata, Zantai Kingsuan, para prajurit curiga, memang ada sebuah keluarga kecil di ibu kota dengan nama keluarga Zantai, dan mereka memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Keluarga ini sepertinya telah menyinggung Markis Pembunuh Naga dan ditekan oleh beberapa keluarga besar. Kingsuan, dia tidak akan melihat kita. Pria parubaya yang menggendong anak itu tiba-tiba berkata dengan suara serak. Zantai Kingsuan tampaknya tidak mendengar pria parubaya itu, tetapi berkata kepada para prajurit, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat melapor ke Markis Pembunuh Naga. Aku adalah teman lamanya. Teman lama Markis Pembunuh Naga. Pada saat ini, para prajurit segera menjadi bersemangat, dan cara mereka memandang pasangan itu berubah. Salah satu dari mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah sekitar satu jam, dia berlari kembali, mengangguk kepada para prajurit, dan berkata kepada Zantai Kingsuan, Pembunuh Naga Markis berkata bahwa kamu bisa memasuki kota. Terima kasih. Zantai Kingsuan tersenyum. Setelah memasuki kota, mereka bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan mengetahui lokasi rumah Markis Pembunuh Naga saat ini. Ayah, apakah kita akan ke dokter? Anak yang dari tadi diam tiba-tiba bertanya. Anak itu tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun, tetapi matanya sangat cerah seolah-olah dapat berbicara. Dia tampak tenang. Orang yang akan kita temui bukanlah seorang dokter. Kata pria paruh baya itu. Liu Yan, jangan bicara omong kosong nanti. Zantai Kingsuan menepuk kepalanya dengan penuh kasih. Ibu, aku tahu. Anak itu tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, wajahnya memerah dan dia mengeluarkan seteguk kabut darah. Ekspresinya langsung menjadi putus asa. Ketika Zantai Kingsuan dan pria paruh baya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Anak itu dengan bijaksana menyekam mulutnya dan berkata kepada keduanya, Ayah, Ibu, saya baik-baik saja. Jangan khawatir, aku pasti akan memintanya untuk menyembuhkanmu kali ini, berapapun harganya. Mata Zantai Kingsuan tegas. Sedikit kekhawatiran melintas di mata pria paruh baya itu. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk rumah Markis Pembunuh Naga yang baru dibangun. Melihat gerbang merah terang setinggi sepuluh kaki, pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Kingsuan, kamu harus membawa Yaner masuk. Jika dia melihatku, aku khawatir dia tidak akan melihatnya. Bersedia membantu Yaner. Tidak, karena kamu sudah di sini, ayo masuk bersama. Zantai Kingsuan berkata dengan tegas. Setelah mengatakan itu, dia maju dan mengetuk pintu. Hampir sedetik berikutnya, pintu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Dia memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Siapa yang kamu cari? Dou Di. Bahkan orang tua yang menjaga pintu adalah Dou Di. Setelah keduanya merasakan aura Zhao Er, mereka terkejut. Di sisi lain, Zantai Kingsuan lebih percaya diri dengan perjalanan ini. Senior, kami sedang mencari Markis pembunuh naga. Apakah dia ada di rumah Markis? Zantai Kingsuan berkata dengan suara rendah. Pembunuh naga Markis tidak bisa bertemu sembarang orang. Kalian, oh, aku mengerti. Ikuti aku. Zhao Er ingin menolaknya, tetapi telinganya bergerak-gerak dan dia mengubah sikapnya. Dia tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua sebelum membuka pintu. Zantai Kingsuan dan pria parubaya itu saling berpandangan. Sikap mereka terhadap Zhao Er telah berubah dan mereka menebak sesuatu. Di bawah pimpinan Zhao Er, Zantai, Kingsuan, dan yang lainnya datang ke aula besar. Ada seseorang yang berdiri dengan punggung menghadap mereka. Tidak diketahui kapan Zhao Er pergi, meninggalkan mereka bertiga berdiri di tengah aula. Orang dengan punggung menghadap mereka perlahan berbalik. Zantai Kingsuan, Liu Suifeng, sudah lama tidak bertemu. Ningki berkata sambil tersenyum. Dia bahkan lebih muda dari sebelumnya. Zantai Kingsuan merasa sedikit rumit. Keduanya menangkupkan tangan dan membungkuk pada Ningki. Salam kepada Markis pembunuh naga. Hari ini, kami di sini untuk meminta bantuan. Tatapan Ningki tertuju pada anak di antara mereka berdua. Dia tersenyum dan berjalan ke depan mereka berdua. Dia melambai kepada anak itu dan berkata, Kemarilah. Anak itu tanpa sadar memandangi orang tuanya. Zantai Kingsuan dengan cepat berkata, Pembunuh naga Markis ingin kamu pergi. Cepat pergi. Ya ibu. Anak itu menganggup dan berjalan ke depan Ningki. Dia memandang Ningki dengan mata besarnya yang berbinar. Berapa umurmu tahun ini? Ningki tersenyum. Melapor ke Markis pembunuh naga, umurku lima tahun. Jawab anak itu dengan patuh. Lima tahun. Apakah kamu mengalami luka dalam? Ningki tersenyum. Ya, ibu bilang dia diserang oleh orang jahat saat dia mengandungku. Kata anak itu lembut. Pembunuh naga Markis, tolong selamatkan anakku. Liu Suifeng, yang sekarang tampak seperti pria parubaya, berlutut di depan Ningki dengan bunyi gedebuk. Ningki tidak bisa lagi melihat Liu Suifeng yang pada awalnya bersemangat, tetapi telah berubah menjadi terpilih yang jahat dan berbisa. Apa yang bisa dia lihat sekarang adalah seorang ayah yang, karena luka yang diderita anaknya, berlutut dan memohon belas kasihan kepada mantan musuhnya. Bangun! Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya dengan lembut. Tubuh Liu Suifeng berdiri tak terkendali. Ekspresi Liu Suifeng tidak yakin. Dia mengira Ningki masih menaruh dendam padanya. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba memukul dadanya. Akhir-akhir ini, selalu ada orang yang ingin mati di hadapanku. Ningki mencibir. Telapak tangan Liu Suifeng tidak bisa lagi memukulnya. Zantai Kingsuan kemudian bereaksi dan memandang Ningki dengan memohon. Baiklah, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mentraktirnya. Aku mungkin tidak akan bisa tinggal lama di Dongsuan. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi. Kalian berdua dianggap teman lamaku. Dendam di antara kita tidak bisa dibandingkan dengan keturunan. Ningki berkata dengan lemah. Ketika mereka berdua mendengar ini, mata mereka dipenuhi ekstasi. Ningki dengan cermat memeriksa luka Liu Yan. Dia awalnya mengira itu hanya luka dalam biasa, tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Zantai Kingsuan, siapa yang melukaimu saat itu? Ningki mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi serius. Petik dua tanda tanya petik dua. Zantai Kingsuan memandang Ningki dengan kaget. Apakah dia akan membalaskan dendamku? Melihat Ningki sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak sabar, Zantai Kingsuan buru-buru berkata, Sebenarnya, saya tidak terluka oleh siapapun. Sebaliknya, ketika saya melewati suatu tempat, saya bertemu dengan dua sosok perkasa yang sedang bertarung, dan saya terkejut. Terlibat. Salah satunya adalah sosok yang perkasa. Apakah itu dia? Ningki melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawi membentuk wajah Wang Lin. Ya, itu dia. 1354. Sebuah petunjuk dikirim ke pintu. Bagaimana dengan orang lain? Siapa itu? Apakah kamu melihat penampilannya dengan jelas? Suara dingin bergema. Zantai Kingsuan dan Liu Suifeng berbalik dan mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebenarnya ada pria cantik di dunia ini. Jian Silai dengan dingin menatap Zantai Kingsuan. Masih tidak mau bicara. Ya. Zantai Kingsuan tidak tahu apa identitas Jian Silai, tapi karena dia memiliki permintaan untuk Ningki, dia tentu saja harus menceritakan semua yang dia tahu padanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya tidak melihat penampilan kultifator langkah ketiga lainnya dengan jelas. Seolah-olah dia menggunakan semacam metode, jadi saya tidak bisa melihat seperti apa dia. Adapun siapa dia adalah, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ketika mereka bertarung, kultifator langkah ketiga yang digunakan markis pembunuh naga berteriak. Sesuatu seperti, Matahari terik. Matahari yang terik. Ningki dan Jian Silai saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Mungkinkah orang yang menyerang Wang Lin secara diam-diam adalah Ayah Laikong, ahli penciptaan terkenal di benua tengah, Lord Skor Ching Sun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika itu dia, tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, dia tidak akan bisa kembali ke kota leluhur keluarga Wang Hidup-Hidup. Namun, jika bukan dia, lalu apa yang diwakili oleh dua kata, Matahari terik. Apakah kamu ingat di mana pertempuran itu terjadi? Ningki bertanya. Aku ingat, tapi tempat itu sangat tandus. Jika markis pembunuh naga ingin pergi, kita bisa memimpin jalannya. Zantai King Sun mengangguk. Oke, setelah aku selesai, kalian berdua bisa mengantarku ke sana. Ningki mengangguk. Dia tidak menyangka Zantai King Sun akan memberinya petunjuk yang begitu penting. Jika dia menolak permintaan mereka sejak awal, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk ini. Karma? Ya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap Liu Yan dan tersenyum. Ayo, datanglah ke sisi paman. Baru saja, ketika Liu Suifeng berlutut di tanah, Liu Yan segera berlari ke sisinya. Melihat Ningki melambaikan tangannya, dia berlari ke sisi Ningki lagi. Seutas energi spiritual surgawi dijentikan ke tubuh Liu Yan oleh Ningki. Kali ini, Ningki tidak mengubahnya menjadi hukum kayu karena sejak awal, dia mengetahui bahwa luka Liu Yan disebabkan oleh sejenis racun. Racun ini persis sama dengan racun Wang Lin, tetapi itu hanya efek samping, jadi jumlah racun di tubuh Wang Lin jutaan kali lebih banyak daripada racun Liu Yan. Hukum kayu biasa mungkin tidak bisa menahan racun ini. Namun, Ki Abadi berbeda. Itu adalah kekuatan yang tingkatnya lebih tinggi dari kekuatan hukum, dan memiliki kemampuan untuk menahan racun. Ketika untayan Ki Abadi memasuki tubuh Liu Yan, dia langsung pingsan. Wajahnya menjadi sangat gelap, seolah tertutup lapisan kabut hitam. Yaner. Liu Suifeng sedikit gugup. Dia masih sedikit khawatir. Akankah Ningki masih menaruh dendam padanya dan dengan sengaja menyerang putranya? Zantai Kingsuan jauh lebih tenang darinya. Dia menekan rasa gugup di hatinya dan bertanya pada Ningki, Markis pembunuh naga, bagaimana dengan Yaner? Jangan khawatir, racun di tubuhnya belum hilang. Begitu racunnya hilang, dia akan bangun. Namun, tubuhnya terlalu kecil dan tidak bisa menahan kekuatanku. Diperlukan waktu sekitar tujuh hari untuk menghilangkan racunnya. Ningki tersenyum. Saat itulah mereka berdua menghela nafas lega. Dalam beberapa hari berikutnya, seperti yang dikatakan Ningki, aura Liu Yan menjadi semakin tebal, dan aura hitam di wajahnya menghilang secara signifikan. Pada hari ketujuh, gumpalan aura hitam terakhir tiba-tiba muncul dari wajah Liu Yan, berubah menjadi wajah hantu yang sangat besar. Ia melolong tajam dan menatap semua orang yang hadir, termasuk Ningki. Setelah beberapa tarikan napas, itu menghilang. Zantai Kingsuan menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah mengira luka anaknya akan begitu aneh. Itu jelas racun, jadi kenapa berubah menjadi wajah hantu. Pembunuh naga Markis, ini. Zantai Kingsuan memandang Ningki dengan kaget. Saat ini, Liu Yan membuka matanya perlahan. Dia merasa segar seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah dia tahu bahwa semua ini diberikan oleh Ningki. Dia pertama-tama membungku hormat kepada Ningki sebelum melompat ke pelukan Zantai Kingsuan dengan gembira. Meskipun itu racun, orang yang melakukannya bukanlah keberadaan biasa. Meski hanya dampak kecil, itu sangat aneh. Jika kamu tidak datang mencariku, dia akan mati dalam waktu tiga tahun. Ningki tersenyum dan berkata. Mendengar ini, mereka berdua menangkupkan tangan dan membungku kepada Ningki dengan penuh semangat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia benar, saya khawatir saya tidak dapat menghilangkan racun ini meskipun saya melakukannya. Jian Silai berkata dengan lemah. Mereka berdua tidak mengetahui kekuatan Jian Silai, jadi mereka bertanya-tanya apakah budidayanya lebih tinggi dari Ningki. Bibi Jian, aku tidak menyangka akan ada petunjuk yang dikirimkan kepada kita saat kita sedang duduk di rumah. Ayo berangkat setelah berurusan dengan kaisar naga langit itu. Ningki tersenyum. Menurutku, kita sebaiknya pergi dan membunuhnya. Jian Silai sedikit tidak puas. Dengan begitu, akan selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Ningki. Saya ingin melihat berapa banyak kekuatan manusia yang telah tunduk padanya, dan menyingkirkan para pengkhianat ini juga. Ningki tersenyum. Zantai Kingsuan dan Liu Suifeng tercengang. Mereka tahu bahwa Ningki telah membunuh banyak orang kaisar naga langit ketika dia kembali kali ini, tetapi dari nada bicara mereka, sepertinya mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada kaisar naga langit. Berapa level yang telah dicapai oleh kultivasi orang ini? Keduanya saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Apa gunanya memikirkan hal ini? Mereka memandang Liu Yan dengan penuh kasih sayang. Mampu menghilangkan luka tersembunyi Liu Yan hari ini setara dengan mengeluarkan batu besar dari hati mereka. Kamu di sini juga? Apakah kamu tidak datang juga? Bagaimana itu? Bagaimana keadaannya di wilayah dalam? Di luar ibu kota kekaisaran Kintang, dua pria parubaya saling memandang dan tersenyum. Chu Feng, Yuan Kong Ming, kalian berdua belum mati. Haha, aku melihat banyak kenalan lama kali ini. Jika kamu tidak mati, bagaimana kami bisa mati? Dalam waktu singkat, banyak orang jenius terkenal di Dong Suan telah berkumpul. Mereka yang belum muncul mungkin sudah mati atau masih dalam perjalanan. Lihat, Kaisar Naga Keberuntungan ada di sini. Apakah itu Raja Naga Keberuntungan dan Raja Iblis bertelinga enam di belakangnya? Saya mendengar bahwa Kaisar Naga Langit sangat menghargai mereka dan menghadiahi mereka banyak hal baik. Mereka akan menerobos ke alam kehidupan kekal. Ratusan titik hitam menembus langit. Tiga orang di depan membuat para penggarap di dekatnya diam-diam mendecahkan lidah mereka. Bahkan mereka ada di sini. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia berada di wilayah dalam, dia secara tidak sengaja menyinggung Raja Iblis bertelinga enam dan disiksa sampai mati. Jika keluarga Chu tidak menjadi perantara, dia pasti sudah lama meninggal. Orang-orang dari Istana Naga Air Kuno juga ada di sini. Apakah orang-orang itu ahli dari suku Iblis Kuno? Eh, orang-orang dari sembilan istana dan delapan sekte dan empat keluarga besar sepertinya ada di sini. Apakah mereka tidak takut Kaisar Naga Langit akan menekan mereka? Seribu tiga ratus lima puluh lima. Semakin banyak petani berkumpul di luar ibu kota. Ada ratusan ribu petani di luar ibu kota, membentuk lautan manusia. Baru sekarang para pembudidaya yang tidak bergabung dengan Kaisar Naga Langit mengetahui berapa banyak pembudidaya yang telah bergabung dengan Kaisar Naga Langit. Bahkan beberapa kekuatan yang mereka pikir tidak ada hubungannya dengan Kaisar Naga Langit kini berdiri bersama dengan kekuatan di bawah Kaisar Naga Langit. Mengaum. Raungan naga menembus langit. Ratusan ribu pembudidaya dengan cepat berbalik ke arah auman naga. Mereka melihat naga raksasa sepanjang tujuh hingga delapan li terbang ke arah mereka. Tubuhnya yang sangat besar hampir menutupi langit. Ratusan naga mengikutinya. Semuanya memancarkan aura puncak alam kehidupan abadi. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Jenderal Naga Ilahi yang telah dibunuh Ningki sebelumnya. Kaisar Naga Langit ada di sini. His, mungkinkah orang yang mengikutinya adalah Jenderal Naga Surgawi yang legendaris. Ini terlalu menakutkan. Masing-masing aura mereka lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan Kaisar Naga keberuntungan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ini adalah bawahan elit Kaisar Naga Langit. Wajah ratusan ribu petani dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, naga raksasa itu sudah terbang di atas ibu kota. Ningbeiksuan, keluarlah ke sini untuk kakek nagamu. Raungan marah keluar dari mulutnya. Ketika para pembudidaya tingkat rendah mendengar raungan ini, mereka merasakan darah mereka mengalir deras ke kepala mereka. Mereka mundur beberapa langkah. Raungannya menyapu ibu kota, hampir menyebabkan tembok kota runtuh. Kaisar Naga Langit Kaisar Naga keberuntungan dan pengikut Kaisar Naga Langit semuanya melangkah maju dan memberi hormat. Setelah meraung, Kaisar Naga Langit sepertinya merasa dia sangat mendominasi. Dia menoleh dengan puas dan mengangguk ke arah kerumunan. Ketika dia menyadari bahwa beberapa pasukan telah menerima perintahnya tetapi tidak datang, cahaya dingin muncul di matanya. Mereka yang tidak datang, setelah hari ini, semuanya akan tersingkir. Ya, kerumunan itu mengangguk. Ningki, orang ini, selalu memprovokasi keberadaan yang begitu kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghindari bencana ini seperti yang terakhir kali. Chu Feng dan orang banyak berpikir. Mengapa kamu tidak keluar ke sini demi Kaisar Naga ini? Apakah anda ingin menjadi pengecut? Melihat tidak ada pergerakan di ibu kota, Kaisar Naga Langit tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Segera, Raja Naga Keberuntungan dan Raja Iblis Telinga Enam saling memandang. Mereka merasa kesempatan mereka untuk bersinar di hadapan Kaisar Naga Langit telah tiba, dan mereka segera terbang menuju ibu kota. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencuri penghargaan kita. Ratusan tokoh segera menyusul. Ningbei Xuan, bahkan Yang Mulia Iblis Dunia Cautik pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Keduanya terbang ke ibu kota dan meraung di saat bersamaan. Oh, benar-benar. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Suara ini adalah Raja Naga Pencipta Keberuntungan dan Raja Iblis Telinga Enam berbalik dengan tidak percaya, hanya untuk melihat Ningki dan yang lainnya tersenyum pada mereka. Di antara mereka, yang berbicara adalah Raja Iblis Dunia Cautik, Wu Yin. Apakah dia benar-benar ada di sini? Raja Naga Pencipta Keberuntungan dan Raja Iblis Telinga Enam sedikit terkejut. Apa yang baru saja mereka katakan hanyalah sebuah pemikiran. Kenyataannya, mereka tidak mengira Wu Yin akan tetap bersama Ningki setelah bertahun-tahun. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Namun, ketika mereka memikirkan Kaisar Naga Langit, mereka sedikit tenang. Setelah itu, ratusan sosok pun menerobos udara. Ketika mereka menyadari bahwa kedua orang ini sedang menghadapi sekelompok orang, mereka segera bergegas ke sisi mereka. Chaos World Ark Devil, saya tahu bahwa Anda adalah ahli hebat di puncak alam kehidupan abadi, tetapi ada ratusan ahli puncak alam kehidupan abadi di bawah Komando Kaisar Naga Langit. Anda tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku tiga kali, aku akan memohon padamu. Raja Iblis bertelinga enam tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah anak buah Ningbeksuan. Akan sangat bermanfaat untuk menangkap mereka. Tiba-tiba, ratusan pembudidaya di belakang mereka berdua bergegas menuju Ningki dan yang lainnya. Wu Yin tertawa dingin. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul di kehampaan, menamparkan ratusan petani seolah-olah mereka adalah nyamuk. Ledakan. Ratusan petani bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka dihancurkan menjadi pasta daging dengan tangan besar itu. Raja Naga Keberuntungan dan Raja Iblis bertelinga enam melihat ke arah tangan itu. Mereka melihat raksasa berkulit gelap dengan sepasang tanduk tajam di kepalanya menatap mereka dengan dingin. Inilah kekuatan dharmaku. Dibandingkan dengan Kaisar Naga Langit, menurutmu siapa yang lebih kuat? Wu Yin tersenyum. Ya, kekuatan dharmanya. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi. Bagaimana ini mungkin? Wajah Raja Iblis bertelinga enam dipenuhi dengan keterkejutan. Detik berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Selama dia bisa mencapai Kaisar Naga Langit, dia akan aman. Sebelum dia bisa melarikan diri lebih dari seratus kaki, Raja Iblis bertelinga enam tiba-tiba merasa pusing. Saat berikutnya, dia melihat Wu Yin tersenyum. Biarkan aku pergi. Raja Iblis bertelinga enam ingin melepaskan diri dari tangan besar itu, tapi tidak peduli seberapa banyak dia menggunakan kekuatan hukum, itu sia-sia. Raja Naga Keberuntungan, yang lebih pintar darinya, berdiri tak bergerak di tempat yang sama setelah melihat kekuatan Dharma Wu Yin. Dia menundukkan kepalanya dan menyesali ketergesaannya. Saya akan membiarkan Anda melihat seberapa kuat pendukung Anda. Wu Yin tertawa dingin. Di luar ibu kota. Ketika kekuatan Dharma Wu Yin muncul, mata Kaisar Naga Langit berkilat curiga. Dia bisa merasakan jejak aura alam transendensi. Mungkinkah ahli nomor satu juga seorang kultifator alam transendensi? Ini tidak sesuai dengan kecerdasan. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan matang, Ningki dan yang lainnya sudah menerobos udara dan berdiri di hadapan Kaisar Naga Langit. Naga di tahap awal alam transendensi. Wu Yin memandang Kaisar Naga Langit dengan senyum tipis. Aura Kaisar Naga Langit adalah aura kultifator alam transendensi terlemah. Kemungkinan besar dia telah berhasil menerobos belum lama ini. Ningki. Dia benar-benar kembali. Chu Feng dan yang lainnya tercengang saat melihat Ningki. Ningki terlihat lebih muda dari sebelumnya, jadi mereka tidak langsung mengenalinya. Yang mana di antara mereka yang Ningbaixuan? Yang termuda. Aku pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Dia adalah Ningbaixuan. Dia terlihat sangat muda. Kultifasinya pasti sangat kuat. Gelarnya sebagai orang nomor satu di Dongsuan bukan hanya untuk pamer. Dia sendirian menekan semua ahli di Dongsuan. Itulah sebabnya sembilan klan super menolak. Setelah perubahan langit dan bumi, dikatakan bahwa dia bertarung dengan seorang pakar alam kehidupan abadi dari Sekte Serigala Serakah di Distrik Dalam. Dia seharusnya menjadi seorang penggarap alam kehidupan abadi, bukan. Setelah lebih dari seratus tahun, dia mungkin telah mencapai puncak alam kehidupan abadi. Seorang kultifator yang telah hidup selama ratusan tahun berkata dengan sangat akrab. Ketika Kaisar Naga Keberuntungan dan Kaisar Iblis Bertelinga Enam melihat putra mereka di tangan raksasa itu, sedikit kegelisahan melintas di mata mereka. Mereka dengan cepat menoleh ke Kaisar Naga Langit. Apakah kamu Ningbaixuan? 1356 Hormat pada awalnya. Aku bukan Ningbaixuan, dia. Wu Yin menunjuk Ningki sambil tersenyum tipis. Tatapan Kaisar Naga Langit segera tertuju pada Ningki. Bagaimana ini mungkin? Saya bahkan tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Jejak ketakutan melintas di matanya. Tiba-tiba, Kaisar Naga Langit merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tatapannya tertuju pada Jianxi, yang berada di samping Ningki. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Kaisar Naga Langit tampak menegang, dan bahkan tampak seperti berada di ambang kehancuran. Mereka langsung kaget, terutama bawahan dan bawahan Kaisar Naga Langit. Mereka paling memahami kepribadian Kaisar Naga Langit, bahkan jika dia tidak membantai negara hari ini, setidaknya dia akan membantai kota. Sekarang, dia sepertinya sudah kehilangan ketenangannya. Mungkinkah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Kamu, apakah kamu Tuan Jianxi? Setelah hening beberapa saat, Kaisar Naga Langit akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Saat dia berbicara, ratusan ribu petani di dekatnya segera menjadi gempar. Kaisar Naga Langit benar-benar menggunakan gelar kehormatan. Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita cantik itu? Mungkinkah latar belakangnya jauh melebihi Kaisar Naga Langit? Dia bukan seorang wanita. Itu adalah pria dengan jakun. Sebenarnya ada pria cantik di dunia ini, ini hanya memakan pria dan wanita. Ada apa dengan Tuan Kaisar Naga Langit? Firasat buruk muncul di hati bawahan Kaisar Naga Langit. Wajah mereka berangsur-angsur menjadi pucat dan pucat. Bahkan di ibu kota, Kinzeng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jianxi Lai, yang sering mengikuti markis pembunuh naga, sebenarnya adalah eksistensi yang diakui Kaisar Naga Langit. Kamu mengenaliku? Jianxi Lai sedikit mengernyit. Di daerah terpencil seperti itu, dan Kaisar Abadi Daoyan belum menggunakan kemampuan ilahi agungnya untuk memadukan langit dan bumi, bagaimana mungkin ada klan naga yang mengenalinya? Itu benar-benar dia. Itu benar-benar dia. Jantung Kaisar Naga Langit bergetar kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan, tubuhnya segera berubah menjadi lemak besar, dia berlutut di udara menuju Jianxi Lai, dan berkata dengan nada mengjilat, Tuan Jianxi Lai, naga kecil ini dulunya di benua tengah, dan cukup beruntung bisa bertemu denganmu sekali dari jauh. Saat itulah kamu membunuh Patriar Keras Naga Cahaya Kosmik dengan satu serangan pedang. Berlutut, berlutut. Pada saat ini, ratusan ribu pembudidaya yakin bahwa Jianxi, yang berdiri di samping Ningxi, adalah eksistensi yang mengendalikan hidup dan mati Kaisar Naga Langit. Kalau tidak, mengapa Kaisar Naga Langit, yang tak terkalahkan di tempat ini, membuat sikap seperti itu? Sudah berakhir, sudah berakhir. Raja Iblis Bertelinga Enam menatap kosong ke pemandangan itu sebelum meminta bantuan kepada Raja Iblis Bertelinga Enam. Raja Iblis Bertelinga Enam mengerutkan kening dan mengabaikannya, menatap Ningxi dan yang lainnya. Sepertinya aku tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, kan? Raja Naga Keberuntungan diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Mungkin dia bisa melarikan diri dengan nyawanya kali ini. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Raja Iblis Bertelinga Enam. Melihat betapa ketakutannya dia, Raja Naga Keberuntungan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa kasihan di matanya. Liu Er, aku sudah bilang jangan terlalu sombong. Kali ini, kamu menderita kerugian. Orang Ningxi ini, keberadaan luar biasa macam apa yang dia berteman kali ini. Keajaiban Dongxuan di masa lalu, Chu Feng dan yang lainnya, sekarang melihat ke arah Ningxi dan yang lainnya dengan senyum pahit. Banyak orang yang memiliki kilatan kecemburuan di mata mereka saat mereka berpikir, mengapa Ningxi begitu beruntung. Siapapun di sampingnya dapat membuat Kaisar Naga Langit berlutut di tempat. Di ibu kota, Zantai Kingsuan menggendong Liu Yan dan berdiri berdampingan dengan Liu Suifeng. Mereka tercengang ketika melihat pemandangan itu. Keduanya saling memandang dengan kaget dan menghela nafas. Suifeng, dia ditakdirkan untuk mendapatkan hari ini sejak awal, kan? Mungkin. Liu Suifeng tersenyum pahit. Setelah lebih dari seratus tahun mengalami temper, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, selain mendesah dalam hatinya, tidak ada sedikitpun rasa cemburu. Adapun para penggarap dari rumah umum Senwu dan kediaman guru Kerajaan Putra Mahkota, mereka begitu gembira hingga mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Adegan hari ini sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya tidak lagi berani memandang rendah kekaisaran Kintang. Di masa depan, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kemunculan orang-orang seperti Fang Kong. Bahkan jika mereka diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Oh, sudah lebih dari dua ratus tahun, kan? Jian Silai berkata dengan ringan. Ya, ya, pada saat itu, budidaya Xiaolong hanya di alam kehidupan abadi. Dia adalah anggota suku Naga Duomo, pengikut suku Naga Cahaya Kosmik. Kaisar Naga Langit menganggup dengan keringat di dahinya. Karena kamu berasal dari suku Naga Duomo di daratan tengah, kenapa kamu ada di sini? Jian Silai sedikit mengernyit. Melihat ini, ketakutan di hati Kaisar Naga Langit menjadi semakin kuat. Dia segera berkata, ada setengah langkah menuju alam penciptaan yang merobek kekosongan. Xiaolong dikejar, jadi dia bergegas ke dalam kekosongan yang robek. Ketika dia bangun, dia sudah ada di sini. Jian Silai dan Ning Ki saling berpandangan. Ning Ki berkata dengan ringan, apakah itu setengah langkah menuju alam penciptaan Laikong? Li Kong. Tidak, itu bukan dia. Xiaolong pernah melihat senior Laikong sekali. Saya yakin itu bukan dia. Kaisar Naga Langit sedikit terkejut dan berkata dengan cepat. Dia tidak berani berbicara sembarangan tentang hal semacam ini. Kalau tidak, jika sampai ke telinga Laikong, dia pasti akan mati kali ini. Itu adalah setengah langkah menuju keberadaan alam penciptaan. Di daratan tengah, dia sudah menjadi ahli super, dan di atasnya adalah sang pencipta. Dia bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan keberadaan seperti itu. Kami pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang yang melukai Wang Lin berasal dari daratan tengah. Dia pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia Layang. Jian Silai mengirimkan transmisi suara ke Ning Ki. Ning Ki mengangguk. Tebakan Jian Silai mirip dengan tebakannya. Pandangannya tertuju pada Kaisar Naga Langit. Melihat betapa gemuknya dia, Ning Ki tersenyum dan berkata, Kamu pasti sudah makan banyak manusia, kan? Hmm. Kaisar Naga Langit sedikit terkejut, lalu dia dengan cepat berkata, Saya tidak memakan manusia. Kamu tidak memakan manusia. Ning Ki tersenyum tipis, jelas tidak mempercayainya. Kaisar Naga Langit merasa jika dia tidak menjawab dengan baik, dia mungkin akan dibunuh. Dia segera menunjuk ke langit dan bersumpah, Saya benar-benar tidak makan manusia. Saya hanya suka makan buah-buahan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengikuti saya ke Istana Naga Langit dan bertanya kepada para pelayan itu. Mereka tahu yang terbaik. Ya, apa yang dia katakan seharusnya benar. Jian Silai menilai Kaisar Naga Langit. Matanya sepertinya bisa melihat ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Jian Silai menganggup dan berkata pada Ning Ki. Naga yang suka makan buah-buahan. Ning Ki sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah kematian. Saya memilih yang kedua, yang kedua. Kaisar Naga Langit dengan cepat berkata. Yang kedua juga kematian. Ning Ki tersenyum tipis. Kaisar Naga Langit menghirup udara dingin dan memandang Ning Ki dengan bingung. Cuma bercanda. Pilihan kedua adalah membantuku menjaga kintang selama lima ribu tahun. Setelah lima ribu tahun, kamu boleh pergi sesuka hati. Tapi selama periode ini, kamu hanya bisa makan buah-buahan. Jika kamu makan manusia, aku akan datang kembali dari ribuan mil jauhnya untuk membunuhmu di tempat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seribu tiga ratus lima puluh tujuh. Apakah murid kuil dewa perang hadir? Ketika Kaisar Naga Langit mendengar ini, dia merasa lega. Itu baru lima ribu tahun. Dia berencana untuk tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Rasanya seperti berpindah dari Istana Naga Langit ke Kekaisaran Kintang. Itu hanya perubahan tempat tinggal. Tidak masalah. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, dan keringat dingin didahinya berangsur-angsur berkurang. Kaisar Naga Langit ditundukkan. Itu menjadi binatang suci yang menjaga ke Kekaisaran Kintang. Ratusan ribu pembudidaya di dekatnya semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada yang takjub, ada yang iri, ada yang iri, dan ada yang dipenuhi dengan ibadah dan rasa hormat. Adapun kalian. Ningki melirik para pembudidaya di dekatnya dan berkata, Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ras naga dan ras iblis yang bergabung dengannya. Tetapi jika ras manusia bergabung dengan ras alien dan membantu tiran, itu adalah kejahatan besar. Kaisar Naga Keberuntungan dan Naga Keberuntungan bertukar pandang dan menghela nafas lega. Namun, para pembudidaya ras manusia yang telah tunduk kepada Kaisar Naga Langit menatap Ningki dengan ngeri. Apakah murid Kuil Dewa Perang ada di sini? Ningki berkata dengan ringan. Suaranya tidak nyaring, tetapi ratusan ribu petani mendengarnya dengan jelas. Kuil Dewa Perang. Ketiga kata ini seperti guntur di telinga banyak petani yang hadir seratus tahun yang lalu. Di sini. Aura muncul dari para penggarap di dekatnya, dan dalam sekejap mata, ratusan sosok berdiri di kehampaan, memandang Ningki dari jauh, menunggu perintah. UER kecil, Zuo Linger, Niu Dazuang, Luo Tianhua, Su Hongwen, pangeran ke-13 Kekaisaran Jiu Shu, dan elit Kuil Dewa Perang lainnya juga berdiri di udara, menatap dingin ke arah manusia yang telah menyerah. Kepada Kaisar Naga Langit. Ketika Kaisar Naga Langit melihat bahwa kedua wanita itu adalah kultifator alam karakteristik Dharma, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang manusia yang bergantung padanya dengan menyedihkan. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Kalian bisa membantunya melampiaskan amarahnya. Orang yang berdiri di sampingku adalah murid Aula Dewa Perang, bawahan Ningbeik Suan. Banyak kultifator terkejut, dan kemudian mereka merasakan gelombang penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan lebih sopan dan berteman dengannya. Mungkinkah mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Kuil Dewa Perang di masa depan? Setidaknya, memiliki murid Kuil Dewa Perang sebagai teman sudah cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di Dong Suan. Dia, dia ingin membunuh kita semua. Berlari. Lebih dari 200 ribu pembudidaya ras manusia yang telah menyerah kepada Kaisar Naga Langit memilih melarikan diri setelah beberapa saat ketakutan. Pergi. Ningki mengangguk ringan. Kemana kamu pergi? UAR kecil dan Zuo Linger mengeluarkan teriakan halus saat diagram Tai Chi muncul di atas kepala mereka, dan langsung menekan ke arah kelompok pembudidaya yang melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap, lebih dari 10 ribu pembudidaya dimusnahkan oleh diagram Tai Chi, dan pembudidaya yang tersisa bahkan lebih terkejut ketika melihat ini, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Adapun para pembudidaya manusia yang tidak berjanji setia kepada Kaisar Naga Langit, mereka merasa sangat lega. Di saat yang sama, mereka dikejutkan dengan metode kedua wanita tersebut. Saya khawatir, dia juga seorang kultifator karakteristik Dharma. Seharusnya begitu. Di antara sekelompok orang yang baru saja meninggal, ada beberapa eksistensi di puncak alam kehidupan abadi. Selain seorang penggarap fase hukum, siapa yang bisa membunuh mereka dengan begitu mudah? Kuil Dewa Perang. Sesuai dengan namanya, masing-masing dari mereka adalah Dewa Perang. Mata seorang kultifator muda dipenuhi dengan kekaguman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, dia akan menemukan kesempatan untuk bergabung dengan Aula Dewa Perang Ilahi. Hanya dengan begitu perjalanannya ke dunia ini akan sia-sia. Yue R, Ling R, tenangkan kami. Tinggalkan beberapa orang untuk kami. Teriak Niu Dazuang saat dia bertransformasi menjadi wujud asli keturunan Titan Kekuatan Raksasa. Raksasa yang tingginya lebih dari seribu kaki dapat membunuh 3 hingga 4 ribu petani dengan satu pukulan. Alasan utamanya adalah karena mereka terlalu tersebar, jika tidak, mereka akan mampu menyerang lebih banyak. Di mata Jianshi dan kultifator alam karakteristik Dharma lainnya, pukulan ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, dibandingkan dengan metode Little UER dan Zuo Ling R, langkah Niu Dazuang bahkan lebih mengejutkan. Bukankah itu mantan murid serabutan dari Sekte Cloud Rising, Niu Dazuang? Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang kultifator tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Murid pekerjaan Sambilan, kamu kenal dia. Semua pembudidaya di dekatnya memandangnya. Kultifator itu dengan cepat mengangguk, saya mengenalinya. 100 tahun yang lalu, saya juga merupakan murid serabutan dari Sekte Cloud Rising. Belakangan, saya tidak menerobos ke alam doang dan diusir dari gunung. Saat itu-saat itu, saya dan Niu Dazuang tinggal di halaman yang sama. Saat itu, budidayanya masih beberapa tingkat lebih rendah dari saya. Jika saya tidak secara tidak sengaja menerobos ke alam doang, saya khawatir saya tidak akan hidup sampai hari ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menatap Niu Dazuang, yang seperti dewa raksasa di langit, dengan tatapan cemburu dan iri. Mereka mempercayai kata-kata kultifator tersebut. Bagaimanapun, Ningki naik ke tampuk kekuasaan di Cloud Rising Sek. Kemudian, semua tetua dan murid dari Cloud Rising Sek menghilang, dan ada rumor bahwa Ningki telah membawa mereka ke kuil Dewa Perang. Saya tidak menyangka bahwa seorang murid pekerja serabutan yang bahkan bukan seorang doang pada saat itu benar-benar dapat berkembang ke tahap ini hanya dalam 100 tahun. Bakat seorang murid yang bekerja serabutan pasti sangat buruk. Budidaya mereka saat ini pasti berhubungan dengan Ningki. Mereka sangat menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan bergabung dengan Cloud Rising Sek. Kemudian, mereka mungkin menjadi anggota kelompok Dewa Pembunuh dan dihormati serta iri oleh ribuan orang. Huang Fu Tao, Kong Tianqi, Chao Zheng, murid bangsawan terkenal di ibu kota 100 tahun yang lalu, sekarang menggunakan segala macam metode untuk membunuh satu demi satu kultifator dou dan realem dengan wajah dingin. Mereka sebenarnya sangat kuat. Zantai King Xuan dan Liu Suifeng tercengang. Qin Yao, Qin Long, Qin Yingding, dan lainnya yang berdiri di samping Qin Zheng memandang Huang Fu Tao dan yang lainnya dengan iri dan cemburu. Huang Fu Zheng Kiao, Chao Ding Long, dan yang lainnya mengelus jenggot mereka dan tersenyum lega. Ini adalah sebuah kesempatan. Siapa yang mengira bahwa Huang Fu Tao dan yang lainnya, yang dulu berselisih dengan Ningki, akan menjadi murid kuil dewa perang hari ini. Mereka bahkan memiliki guru terkenal dan memiliki keterampilan yang mereka miliki saat ini. Di mata mereka, setiap kultifator dou dan realem tidak lebih lemah dari Fang Kong. Saat ini, mereka dibunuh oleh Huang Fu Tao dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang memotong sayuran. Jika aku mengingatnya dengan benar, orang-orang itu hanyalah makhluk tingkat rendah di Dong Xuan lebih dari seratus tahun yang lalu. Yang disebut jenius dari Kekaisaran Kintang hanya memiliki budidaya Dou Ling. Chu Feng menghirup udara dingin. Yuan Kong Ming mengangguk sambil tersenyum pahit. Level rendah. Sekarang, di mata mereka, kitalah yang tidak memenuhi syarat. Sayang sekali, jika kita mengikuti Ning Baixuan saat itu, kita mungkin bisa membunuh sepuasnya hari ini. Seseorang berkata dengan menyesal. Sudahkah kamu lupa, para tuan dan tetua keluarga kami tampaknya juga berada di Kuil Dewa Perang. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu mereka, kita mungkin bisa bergabung dengan Kuil Dewa Perang. Itu benar. Setidaknya, Fang Mo dan Fang Bai dari keluarga Fang juga merupakan murid Kuil Dewa Perang, bukan? Kita bisa meminta mereka untuk membela kita. Tiba-tiba, semua orang sedikit tergoda. Mengapa kita tidak membunuh mereka juga? Chu Feng tiba-tiba menyarankan. Semua orang sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, mereka hampir secara diam-diam bergegas menuju para pembudidaya tingkat rendah yang telah menyerah kepada Kaisar Naga Langit. Mereka tidak bisa menghadapi mereka yang terlalu kuat, tapi mereka masih bisa melawan kentang goreng kecil ini. 1358 Kembali ke surga. Setelah membunuh selama tujuh hari tujuh malam, selain beberapa kentang goreng, sebagian besar manusia pembudidaya yang memihak Kaisar Naga Langit telah terbunuh. Beberapa gunung di luar ibu kota diwarnai merah darah. Beijing. Di istana. Qin Zheng memandang Ningki dengan sedikit enggan. Pembunuh Naga Markis, apakah kamu benar-benar pergi? Ya. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Yang mulia, berkultifasi dengan rajin. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya mengerti. Qin Zheng menghela nafas dan mengangguk. Selain mereka berdua, Cao Dinglong, Huang Fu Zhengqiao, Qin Yao, dan Qin Long juga hadir di aula. Tiba-tiba, Qin Yao melangkah maju dan membungku kepada Ningki, tolong terima saya di kuil Dewa Perang, pembunuh Markis. Qin Long dan yang lainnya segera berdiri juga. Jika mereka tidak angkat bicara sekarang, mereka tidak tahu kapan mereka bisa bertemu Ningki lagi. Qin Zheng memandang Ningki dengan antisipasi saat jejak permohonan muncul di matanya. Ningki tersenyum tipis. Saya akan mendirikan aula cabang di Dongsuan. Kalian semua bisa berkultifasi di sana ketika waktunya tiba. Balai cabang. Semua orang sedikit terkejut. Meski sedikit kecewa, mereka juga sangat puas. Sangat baik. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak. Ide untuk mendirikan candi cabang bukanlah ide yang muncul begitu saja. Hal ini disarankan oleh kakek Buyut Ning. Setelah kejadian di Qin dan Tang, dia jauh lebih acuh-ta'acuh dan hanya ingin tinggal di Dongsuan. Setelah pertempuran, banyak penggarap ingin bergabung dengan kuil Dewa Perang, jadi ini saat yang tepat untuk mendirikan kuil cabang. Masalah ini ditangani oleh Tuan Tuan Ning dan Ning Suandong. Setelah memperingatkan Kaisar Naga Langit, Ningki dan rekan-rekannya membawa Zantai, King Suan dan rekan-rekannya ke tempat Wang Lin diserang. Inilah tempatnya. Zantai King Suan melihat pemandangan di bawah dengan rasa takut yang masih ada. Dalam radius ratusan ribu mil, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ini adalah tanda yang tertinggal setelah pertarungan antara dua sosok perkasa. Hingga saat ini, hanya sedikit makhluk hidup yang berani masuk ke tempat ini. Memang ada aura setengah langkah menuju alam penciptaan. Jian Silai melihat sekeliling dan menganggup ke arah Ningki. Kalau begitu kita bisa yakin bahwa orang yang menyergap kakekku adalah setengah langkah menuju alam manifestasi. Lokasi yang digambarkan oleh Naga Gendut itu juga cocok dengan tempat ini, jadi kita bisa yakin bahwa dia berasal dari daratan tengah. Aku yakin dia punya hubungan keluarga dengan Laikong. Ningki mengangguk. Ada juga aura kehampaan yang terkoyak. Hal ini sangat mirip dengan saat Laikong turun ke kota leluhur keluarga Wang. Jangan bilang kita akan mencari masalah dengan manifestasi setengah langkah. Wu Yin tercengang. Ningki belum memberitahunya tujuan perjalanan ini sejak mereka kembali ke Dongsuan dari daratan Naga Hijau. Namun, setelah mendengar beberapa kalimat, dia bisa menebak apa itu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kamu tidak akan bisa membantuku di depan penggarap alam penciptaan setengah langkah. Bagaimana kalau begini, bantu aku mengirim mereka kembali dalam perjalanan. Ningki memutar matanya dan meminta Wu Yin untuk mengirim Santai dan King Suan pergi. Dia tidak bisa meninggalkan mereka bertiga di sini. Baiklah. Wu Yin mengangguk sambil tersenyum. Kamu harus ikut dengannya. Ningki tersenyum pada Wang Wu. Ya, leluhur tua. Wang Wu mengangguk dengan kesadaran diri. Seorang penggarap alam penciptaan setengah langkah mungkin bisa membunuhnya hanya dengan nafas. Dia tidak akan berguna jika dia mengikuti di belakang Ningki. Sebaliknya, ia akan menjadi beban. Ketika Santai King Suan dan Liu Suifeng pergi, mereka memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Santai King Suan tiba-tiba berkata, Ningki, hati-hati. Mem, hati-hati. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah mereka pergi, Jian Silai menatap Ningki dengan sedikit pertanyaan di matanya. Pergi ke daratan tengah. Hanya dengan menemukan orang yang melancarkan serangan diam-diam kita bisa mengetahui apa yang ditemukan kakek saya. Selain itu, kita juga harus mencari tahu apa motif pihak lain, apakah itu serangan spontan atau terencana. Saat ini, petunjuknya telah terputus di sini. Jika kita mencari kemana-mana seperti lalat tanpa kepala, sebaiknya kita menemukan penggarap alam penciptaan setengah langkah itu dan menginterogasinya. Namun, dengan kultivasi kita, saya khawatir kita masih belum bisa menandingi setengah langkah penggarap alam penciptaan. Ningki tersenyum. Apa maksudmu? Ekspresi Jian Silai agak serius. Meskipun dia hampir tak terkalahkan di alam transendensi, jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai alam penciptaan setengah langkah. Tentu saja, kita akan menunggu sampai kita memiliki kekuatan untuk menemukan penggarap alam penciptaan setengah langkah itu. Pergi ke daratan tengah sekarang sama saja dengan mendekati kematian. Ku dengar Laikong sedang mencari penciptaan di alam void. Ketika dia keluar, dia mungkin sudah menjadi pencipta. Saat itu, dia akan datang mencariku. Bagiku, dia juga seseorang yang harus kubunuh. Bibi Jian, kenapa kamu tidak pergi ke daratan tengah dulu dan melihat bagaimana luka kakekku pulih? Mungkin dia sudah bangun dan akan ada beberapa petunjuk. Ningki tersenyum. Baiklah. Jian Silai memikirkannya dan mengangguk ringan. Sebelum pergi, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, hati-hati sendirian di sini. Jangan khawatir. Bahkan jika Laikong muncul di hadapanku sekarang, tidak akan mudah untuk membunuhku. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jian Silai tersenyum tipis. Pada saat itu, bahkan mata Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca sejenak. Melihat ini, ekspresi Jian Silai menjadi dingin lagi. Setelah dia pergi, Ningki menghela nafas dan berkata, Femme Fatale. Dia sedikit penasaran, karakteristik khusus apa yang dimiliki ayahnya, yang belum pernah dia temui, untuk mampu menarik perhatian wanita setingkat Jian Silai. Di tanah Suan Utara. Di negara naga seluruh langit. Apakah kamu ingin kembali dulu? Ningki memandang Sueling dan tersenyum. Sueling mengangguk. Keduanya sangat cepat. Segera, mereka tiba di wilayah klan Naga Salju. Namun, naga yang tinggal di sini sekarang tidak memiliki aura klan Naga Salju. Ekspresi Sueling sedikit berubah. Klan Naga Salju telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Apakah wilayah mereka telah diduduki oleh naga berdarah campuran ini? Wanita yang cantik. Apakah kamu dari klan Naga? Apakah kamu tertarik menjadi selirku? Tiba-tiba, seekor naga besar mengepakkan sayapnya dan terbang di depan mereka berdua. Auranya sangat lemah, kira-kira setara dengan alam Dozun. Pada saat itu, ia melihat ke arah Sueling dengan ekspresi serakah. Air liur berbau busuk mengalir dari sudut mulutnya. Izinkan saya bertanya, kemana perginya klan Naga Salju? Sueling bertanya dengan dingin. Klan Naga Salju Naga besar itu sedikit terkejut. Matanya tiba-tiba berbinar saat melihat ke arah Sueling. Kamu adalah nyonya suci dari klan Naga Salju, Sueling. Hahaha, saya sangat beruntung. Klan Naga Saljumu telah lama dibuang oleh kaisar naga asal. Adapun kemana mereka pergi, siapa yang tahu. Mungkin mereka semua sudah mati. Haha, bagaimana dengan ini? Ikuti aku. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini agar kamu tidak ditemukan oleh klan naga lainnya. Pada saat itu, Anda harus menanggung akibatnya. Diusir 1359 Cobalah lagi. Kemampuan bawaan Sueling menjadi lebih kuat lagi. Ning Ki tersenyum. Sebelumnya, Sueling mengandalkan jurus ini dan hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya. Sekarang kultifasi Sueling telah mencapai puncak alam kehidupan abadi, tidak menjadi masalah baginya untuk membekukan 100 ribu mil dengan kekuatan penuhnya. Inilah kekuatan para kultifator. Selama mereka mau, mereka bisa membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kamu, kamu. Tidak ada lagi keserakahan di mata naga itu. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa takut. Ia menyaksikan tanpa daya ketika tubuhnya dibekukan menjadi es batu. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Raungan naga terdengar. Naga-naga di dekatnya membubung ke langit satu demi satu dan bergegas menuju Ning Ki dan Sueling. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, naga-naga ini mengepung Ning Ki. Ada sekitar 50 hingga 60 naga. Bagi Ning Ki, yang pernah melihat adegan sebesar itu, jumlah ini terlalu kecil. Mereka memandang keduanya dengan ekspresi garang. Ketika mereka menemukan aura klan naga salju pada Sueling dan naga raksasa yang telah berubah menjadi es batu jatuh ke tanah, para naga langsung marah. Nyonya suci dari klan naga salju. Tangkap dia dan tawarkan dia pada Yuan Changlei. Dia bisa ditukar dengan 10 buah darah naga. Pergi. Naga serakah menyerang keduanya tanpa ragu-ragu. Sueling ingin membunuh mereka, tetapi Ning Ki berhasil mengalahkannya. Hanya dengan satu gerakan, naga itu berubah menjadi kabut darah. Satu lagi kristal pembunuh naga. Haha, aku punya lebih dari 40 ribu kristal pembunuh naga sekarang. Aku bisa menggambar 80 kali di Great World Rowlet. Ning Ki tersenyum puas. Sekarang dia membunuh makhluk hidup di bawah alam fase hukum, selain mendapatkan kristal pembunuh naga melalui poin dosa, hal itu tidak membantu budidayanya. Namun, membunuh keberadaan di alam manifestasi hukum dapat menyingkat bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordialnya. Bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial tingkat rendah surga saat ini telah meningkat pesat selama pertempuran sebelumnya. Ning Ki memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan terobosan setelah membunuh beberapa lusin penggarap alam manifestasi hukum. Ayo pergi. Setelah bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Kaisar Yuan Long dan putranya. Ning Ki tersenyum pada Sue Ling. Ibu kota kekaisaran negeri Naga Langit. Ning Ki dan Sue Ling langsung memasuki istana. Ada orang yang mencoba menghentikan mereka tetapi mereka semua dibunuh oleh Ning Ki. Keberadaan Kaisar Naga Asal semuanya memiliki nilai dosa yang sedikit lebih tinggi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kaisar Naga Asal adalah seorang raja yang kejam. Siapa dua orang ini? Beraninya mereka masuk tanpa izin ke istana kekaisaran. Apakah mereka tidak takut Kaisar Naga Asal akan menyalahkan mereka? Saya mendengar bahwa Kaisar Yuan Long telah menerobos ke alam Dou dan dan Yuan Changlei telah menerobos ke puncak alam Kaisar Dou. Mereka hanya mendekati kematian. Memang tidak buruk. Sejak Kaisar Naga Asal tunduk pada Kaisar Naga Langit, dia memperoleh buah darah naga dalam jumlah besar. Budidaya murid Klan Naga di bawahnya telah meroket dalam waktu singkat. Di luar istana, banyak penggarap menyadari keributan itu dan membubung ke langit. Mereka memandang Ningki dan Sue Ling dengan heran dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tiba-tiba, seseorang sepertinya mengenali aura Sue Ling dan tanpa sadar berteriak, bukankah wanita itu adalah orang suci dari Klan Naga Salju yang diculik ketika dia hendak menikahi Yuan Changlei? Apa? Itu dia. Berani sekali dia kembali. Apakah kamu tidak takut dicabik-cabik oleh Yuan Changlei? Apakah kalian semua lupa siapa yang membawa pergi wanita ini? Seorang kultifator berkata dengan lembut. Maksudmu, Ning Beixuan merasa semakin banyak pembudidaya muncul di langit di luar istana. Ketika mereka mendengar pengingat kultifator, mereka segera tersentak dan mengalihkan pandangan mereka dari Sue Ling ke Ningki. Dia mirip dengannya. Dia benar-benar mirip dengannya. Aku khawatir itu benar-benar Ning Beixuan. Saya menerima kabar bahwa Kaisar Naga Langit ingin berurusan dengannya. Mengapa dia masih di sini? Klan Naga Salju telah diasingkan. Kali ini, orang suci dari Klan Naga Salju telah kembali bersama Ning Beixuan. Bahkan orang bodoh pun pasti tahu alasannya. Sepertinya dia di sini untuk membalas dendam. Ini akan menjadi menarik. Para penggarap Klan manusia merasa sombong. Siapa yang berani membuat masalah di negara Naga Langitku? Karena semakin banyak penjaga Klan Naga yang tewas di tangan Ningki, raungan marah datang dari dalam istana. Tidak lama kemudian, sosok muncul di depan Ningki dan Sue Ling dengan kecepatan kilat. Ketika dia melihat penampilan Sue Ling, senyum sinis muncul di matanya. Sue Ling, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu akan kembali untuk menikah denganku? Yuan Changlei, kemana kamu membuang Klan Naga Saljuku? Sue Ling berkata dengan lemah. Orang yang datang adalah putra Kaisar Naga Langit, Yuan Changlei. Aura yang dia pancarkan berada di puncak alam pemurnian Qi, yang merupakan puncak alam Kaisar Pertempuran. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Sudut mulut Yuan Changlei melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia melirik Ningki dan tertawa, pezinaklan manusiamu juga ada di sini. Aku telah mencarimu selama lebih dari seratus tahun, tetapi kamu datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Sekarang, aku secara pribadi dapat membalas dendam atas apa yang kamu lakukan. Terjadi di masa lalu. Sue Ling menanyakanmu sebuah pertanyaan. Sebaiknya kau menjawabnya. Ningki memandang Yuan Changlei seolah sedang melihat badut. Jejak ejekan muncul di matanya. Kamu cukup sombong. Kamu telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi kamu dalam seratus tahun terakhir. Sayangnya, Anda tidak menyangka akan ada ahli alam transendensi di klan naga kita. Di bawah bimbingan kaisar naga langit, kultivasi saya meningkat pesat. Mari kita lihat apakah Anda cocok untuk saya hari ini. Yuan Changlei mencibir dan memandang Ningki. Aura Battle Emperor realem miliknya secara bertahap memancar dari tubuhnya. Penjaga klan naga di dekatnya memandangnya dengan kagum. Menurut mereka, sekuat apapun keduanya, mustahil mereka bisa menandingi Yuan Changlei. Bagaimanapun, Yuan Changlei adalah salah satu jenius klan naga yang pernah bertemu langsung dengan berapa banyak warisan sebenarnya yang telah dia terima. Dengan baik, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan menamparkan tubuh Yuan Changlei dengan kekuatan hukum. Aura Battle Emperor realem miliknya langsung tersebar, dan dia jatuh ke tanah tak terkendali. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong menyedihkan. Ini. Mata para pembudidaya dan naga di dekatnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa bahkan mengucek mata, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Yuan Changlei dikalahkan. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Para penjaga klan naga dengan cepat berlari ke Yuan Changlei. Setelah beberapa penyelamatan, mereka akhirnya menggali Yuan Changlei yang tidak sadarkan diri dari tanah. Yuan Changlei meletakkan tangannya di bahu kedua penjaga dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia memandang Ningki dan Su Eling dengan mata penuh rasa tidak percaya. Aku sudah mencobanya, tapi kamu masih belum bisa menandingiku. Tidak, seharusnya kamu semakin lemah. Saat itu, aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, tapi sekarang. 1360. Beku. Mustahil. Aku adalah pangeran pertama dari negeri naga seluruh langit. Aku sangat dihargai dan dipelihara oleh Kaisar Naga Langit. Aku hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membentuk pertempuran dan dan terlahir kembali. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh dia dalam satu gerakan? Bagaimana ini mungkin? Yuan Changlei menatap Ningki dengan galak. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Jangan, jangan main-main. Kaisar Naga asal akan segera datang. Penjaga klan naga yang mendukung Yuan Changlei memandang Ningki dengan ketakutan, takut dia akan menyerang Yuan Changlei. Ku bilang, kamu akan melakukannya sendiri. Ningki memandang Sue Ling dan tersenyum. N. Sue Ling tersenyum dan berkata kepada Yuan Changlei, aku akan bertanya lagi padamu. Kemana kamu membuang klan naga salju? Kamu ingin tahu? Mulut Yuan Changlei membentuk senyuman sinis. Aku khawatir kamu tidak akan pernah tahu kemana mereka pergi. Ini akibat kabur dari pernikahan. Hahaha. Menukar klan naga salju dengan klan naga asal adalah hal yang cukup bagus. Yuan Changlei awalnya ingin dengan sengaja membuat Snow Spirit merasa tidak nyaman dan menyesal, namun dia tidak menyangka Snow Spirit akan mengucapkan kalimat seperti itu begitu saja. Namun, kalimat ini saja sudah membuat Yuan Changlei dan para penjaga klan naga merinding. Suara Sue Ling tidak nyaring, namun semakin banyak kultifator yang mendengarnya dengan jelas. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Mungkinkah orang suci dari klan roh salju berencana memusnahkan klan naga asal? Apakah dia benar-benar mempunyai kekuatan seperti itu? Kamu ingin memusnahkan klan naga asalku? Kamu pikir kamu siapa? Suara samar terdengar. Ayah. Yuan Changlei menoleh karena terkejut. Tanpa sadar, kaisar naga asal sudah berdiri di sampingnya, memandang Ningki dan Sue Ling dengan acuh-ta'acuh, seolah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Saya tidak melihat Anda selama lebih dari 100 tahun dan budidaya Anda telah menembus ke alam pertempuran dan namun, saya telah melihat terlalu banyak pertarungan alkimia manusia dan saya juga memakannya terlalu banyak. Dibandingkan dengan klan naga kita, tidak mungkin mereka bisa dibandingkan. Anda merampas pernikahan anak saya dan hari ini, Anda melukai anak saya. Tidak hanya itu, kamu bahkan membual bahwa kamu akan memusnahkan klan naga asalku. Kaisar naga asal berkata dengan lemah sambil berjalan menuju Ningki. Ningki dan Sue Ling saling bertukar pandang. Keduanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bukankah kaisar naga asal ini terlalu kurang informasi? Sampai sekarang, dia masih belum melihat situasinya dengan jelas dan masih berpikir bahwa Ningki adalah seseorang yang bisa dia buru di masa lalu. Kaisar naga asal akan segera bergerak. Antara Ningbaixuan dan kaisar naga asal, menurut Anda siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Tentu saja kaisar naga asal. Omong kosong, Ningbaixuan sudah menjadi penggarap alam dou dan saat itu, tidakkah kalian semua tahu bahwa ini baru lebih dari seratus tahun dan kalian sudah lupa tentang apa yang terjadi di wilayah naga? Lapangan naga, di mana itu? Bejolak dunia menyebabkan sejumlah besar pembudidaya keluar campur. Banyak ahli yang bisa hidup lama meninggal karena memperjuangkan sumber daya selama pergolakan. Selama seratus tahun terakhir, para petani datang dan pergi. Semakin sedikit orang yang mengetahui apa yang terjadi di benua Dongsuan lebih dari seratus tahun yang lalu. Seperti yang diharapkan, kamu tidak tahu. Biarkan aku memberitahumu. Ningbaixuan mengalahkan seorang kultifator alam kehidupan abadi di distrik dalam lebih dari seratus tahun yang lalu. Hari ini, klan naga asal berada dalam bahaya. Kultifator itu mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Bahkan kaisar naga asal sedikit terkejut. Tapi dia sudah berada di depan Ningki dan tangannya mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Jika dia menarik tangannya sekarang, itu akan sangat memalukan. Saat memikirkan hal ini, kilatan tajam melintas di mata kaisar naga asal. Semua rumor itu dilebih-lebihkan. Dia tidak percaya bahwa manusia semut bisa menembus level seperti itu hanya dalam seratus tahun. Telapak tangan kaisar naga asal terus meraih kepala Ningki. Kali ini, dia ingin langsung melepaskan kepala Ningki dari bahunya. Tamparan Ningki dengan ringan melambaikan tangannya dan menamparkan telapak tangan kaisar naga asal. Kaisar naga asal berputar beberapa kali di tempat karena kekuatan yang sangat besar. Yang lucu adalah lengannya masih terentang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Changlei menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Pertukaran sederhana ini tampak biasa di permukaan, namun Yuan Changlei tahu bahwa fakta bahwa dia dapat melihat pemandangan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa budidaya lawannya mungkin lebih kuat dari ayahnya, kaisar naga asal. Jika kamu ingin bicara, bicara saja. Jangan sentuh aku. Ningki melirik kaisar naga asal dan berkata. Ketika para penggarap di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka langsung mempercayai perkataan penggarap tersebut. Kaisar naga asal mungkin sama sekali bukan lawan Ningbaixuan. Setelah berputar beberapa kali, kaisar naga asal menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan lengannya. Darah tidak bisa mengalir ke lengannya. Lengan ini mungkin kehilangan vitalitasnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia memandang Ningki dengan rasa takut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur ke sisi Yuan Changlei. Para elit klan naga asal seharusnya ada di sini. Ningki tersenyum pada Sue Ling sambil mengamati area itu dengan akal sehatnya. Sue Ling mengangguk. Rasa dingin yang samar perlahan menyebar dari tubuhnya. Orang yang tidak ada hubungannya, jika kamu tidak ingin mati, segera tinggalkan tempat ini. Suara Ningki bergema di telinga semua orang. Banyak kultifator saling memandang dengan ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, ada beberapa kultifator pemberani yang tidak percaya bahwa mereka akan terpengaruh oleh pertempuran antara Ningki dan kaisar naga asal. Alasan utamanya adalah budidaya mereka cukup tinggi. Mereka berada di battle dan realem, tapi mereka masih berani berdiri di sana dan menonton. Adapun orang-orang ini, Ningki tidak peduli dengan mereka lagi. Dia sudah mengingatkan mereka bahwa waktu mereka sudah habis. Raja Yama akan mengundang mereka untuk minum teh. Tunggu. Seolah merasakan niat membunuh dari Sue Ling, kaisar naga asal berkata dengan ragu, jika kamu ingin mengetahui keberadaan klan naga salju, aku dapat memberitahumu. Mereka adalah tidak dibutuhkan. Sue Ling menatap dingin kaisar naga asal. Udara dingin di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat jutaan kali lipat. Hembusan angin dingin menyapu kaisar naga asal, Yuan Changlei, dan para penjaga istana kekaisaran. Udara dingin tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menyapu keluar dengan kecepatan luar biasa. Tidak baik. Para kultifator yang percaya diri dengan battle dan realm mereka buru-buru berseru dan berbalik untuk melarikan diri. Namun saat mereka bergerak, angin dingin menyapu mereka dan mengubahnya menjadi patung es. Sekitar lima napas kemudian, Ningki dan Sue Ling berdiri di kehampaan, menatap kota es. Ibu kota kekaisaran negeri naga langit tertutup lapisan es. Baik itu tumbuhan, semut di tanah, atau naga yang hidup dan dibudidayakan di sini, semuanya diubah menjadi patung es. Ekspresi wajah mereka masih sama seperti saat mereka masih hidup. Di antara patung-patung es ini, hanya beberapa lusin yang merupakan manusia yang membudidayakan. Karena mereka ingin tinggal dan menonton pertunjukan, mereka harus bersiap untuk terlibat. Ayo pergi! Terima kasih telah menonton!